Pemirsa Daikondang Abdullah Gim Nastiar atau A.A. Gim justru baru saja dinyatakan positif COVID-19. Pemirsa Daikondang Abdullah Gim Nastiar atau AA Gim justru baru saja dinyatakan positif COVID-19. Pemirsa Pondok Pesantren atau Hid ini mengungkapkan bahwa dirinya terpapar usai menjalani aktivitas di berbagai lokasi. Alhamdulillah sesudah disuep kemarin di Dustira, ternyata hasilnya positif. Pendiri Pondok Pesantren Darut Tauhid di Bandung, Abdullah Gim Nastiar atau Akrab di Sapa A.A. Gim mengumumkan dirinya positif COVID-19. Hal itu disampaikan Aagim melalui video kanal YouTube miliknya, Aagim Official, usai dinyatakan terinfeksi melalui test swab hari ini selasa 29 Desember 2020. Saat ini Aagim mengaku sedang melakukan karantina mandiri dengan kondisi sehat. Alhamdulillah berarti harus karantina. Nah, ini sekarang masih bagus, 98. Dan, oke ngecek dulu. Ini suhu masih bagus, 36,3. Alhamdulillah. Sabar-sabar, sekalian. Kondarului, wasya, maaf. Berarti Aag positif karena COVID-19 ya. Aagim menjelaskan dirinya mulai merasa tidak fit pada Sabtu 19 Desember saat kembali ke Jakarta dari Bandung. Saat itu dirinya usai menjalani sejumlah kegiatan lintas Jakarta dan Bandung. Karena merasa tidak fit, Aagim kemudian melakukan tes rapid dengan hasil non-reaktif. Karena merasa tidak yakin, Aagim pun inisiatif melakukan tes swab. Tim Liputan Ainews melaporkan.